Mahasiswa Dingsiang, tentu saja aku menyukaimu, tapi bagaimana kita bisa melakukan ini satu sama lain? Chen Jiu berkata dengan tegas, sebagai guru yang terhormat, bagaimana mungkin Anda melakukan hal ini kepada seorang siswa? Jika Anda melakukan ini, bagaimana saya bisa menghadapi guru dan siswa yang mencintai dan menghormati saya di masa mendatang? Chen Jiu, kamu tidak bisa serius padaku, kan? Tiba-tiba, melihat ekspresi serius Chen Jiu, Dingsiang tersadar dan menatapnya, tercengang He he, tentu saja itu tidak benar. Chen Jiu tersenyum aneh, langsung merasa malu Dasar bocah nakal, bicaramu sangat angkuh dan mengagumkan. Kau membuatku terlihat seperti murid yang sangat nakal Aku malu melayanimu, gerutu lailak. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot penuh kebencian padanya Akhirnya, ia duduk perlahan. Uh, selama beberapa saat, keduanya saling menatap, penuh kasih sayang dan kepuasan Guru Chen, bagaimana perasaan Anda? Apakah enak rasanya menjadi seorang pelajar? Dingsiang menenangkan diri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya Omong kosong, kamu terlalu suka membuat onar Kalau kamu begini, bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang lain di masa depan? Chen Jiu menegur dengan serius Aku tidak punya muka untuk bertemu orang. Aku akan tinggal bersamamu, dan aku akan menjagamu Kata Dingsiang, dan mulai bergerak dengan bangga Aku bukan gigolo Chen Jiu terus membantah. Keduanya saling bicara seperti ini, bertengkar dan menggerakkan tubuh mereka Tubuh dan pikiran mereka terstimulasi secara ekstrim Ah, guru, hebat sekali Anda Setelah beberapa saat, dengan kekalahan Dingsiang, Chen Jiu juga melepaskannya Keduanya berpelukan sebentar, dan keduanya sangat puas Apa itu daya tarik emosional? Ini adalah daya tarik emosional Chen Jiu tidak lagi mempersulit lailak Dialah yang membuat keputusan untuk membalikkan keadaan Dia mengangkat sepasang kaki ramping dan ramping ini dan menyerang dengan tegas Ah, guru Chen, kau mesum sekali Bagaimana bisa kau memperlakukan muridmu seperti ini? Apakah kau tidak punya moral sebagai guru? Kali ini, giliran Dingsiang yang berpura-pura kasihan Siswa Dingsiang, jangan khawatir Aku sedang mengajarimu Aku mengajarimu ilmu beternak Kau harus belajar dengan giat Chen Jiu menjelaskan dengan hormat, dan pada saat yang sama, dia bergerak lebih cepat Anda mengajarkan cara beternak kuda spiritual Bagaimana Anda bisa beternak kuda spiritual dengan seorang murid? Saat mereka bertengkar dan bersenang-senang, malam itu penuh dengan kecemerlangan Malam itu tidak berhenti sama sekali Perasaan itu seperti laut, begelombang dan tidak pernah berhenti Ah, Chen Jiu, tolonglah aku Aku tidak tahan lagi Aku akan pingsan Saat fajar keesokan harinya, Dingsiang akhirnya tidak tahan lagi Dia benar-benar jatuh ketumpukan daging harum, dan kehilangan semua kesadarannya Ini, Chen Jiu menatap Dingsiang yang telah dirusak olehnya, dan merasa sangat tertekan Namun, dia merasa tubuh bagian bawahnya begitu kuat sehingga tidak ada tanda-tanda akan melemah Hal ini membuatnya sakit kepala tak terhingga Kalau terus begini, apalagi dengan satu wanita Sekalipun dia punya seribu, sepuluh ribu, atau bahkan sepuluh ribu tahun Dia tetap tidak akan bisa menghilangkannya Meskipun keadaan ini adalah impian pria Keadaan yang dapat membunuh semua wanita dalam hitungan detik Chen Jiu tidak memiliki keinginan untuk membunuh semua wanita dalam hitungan detik Yang ingin dia lakukan adalah membunuh semua wanita yang dia sukai Dia tidak bisa menangani terlalu banyak wanita Bagaimanapun, cinta seseorang terbatas, dan mustahil baginya untuk membaginya dengan semua wanita Kapan ini akan berakhir? Keadaan saat ini tampaknya tidak sesederhana efek sampingnya Chen Jiu tidak dapat membayangkan bagaimana istri-istrinya akan hidup jika dia seperti ini selama sisa hidupnya Kesadaran Chen Jiu menyerbu tubuh naga itu dan langsung memasuki cincin sembilan naga Dia menemukan naga itu dan bertanya dengan serius Ada apa dengan tubuh bagian bawahku? Mengapa hal ini tidak bisa diselesaikan dengan perempuan? Ahem, ini karena ginjalmu terlalu kuat Ini tidak ada hubungannya dengan wanita Naga itu berkata dengan canggung Garis keturunanmu kuat, dan ginjalmu terlalu kuat Karena itu, benda di bawah sana harus tetap hidup Apa? Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan keadaan ini? Chen Jiu tercengang dan bertanya tanpa berkata apa-apa Solusinya, untuk saat ini, kamu hanya bisa menggunakan wanita untuk meredakannya Kalau tidak, kecuali kamu menghancurkan kultifasimu sendiri dan melepaskan lem elemen air sumber di ginjalmu Kamu juga bisa menyingkirkan kondisi pertempuranmu saat ini Naga raksasa itu mengingatkan dengan ramah Apa? Menyerahkan kultifasiku? Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir Lem elemen air sumber yang melonjak di kedua ginjalnya telah memberinya kekuatan tempur 500 kali lipat yang tak tertandingi Bagaimana dia bisa menghancurkannya? Kalau begitu tidak ada cara lain Kalau kamu benar-benar ingin menyingkirkannya Kamu harus menunggu promosi berikutnya Naga itu menjelaskan lagi Ginjalmu sekarang penuh dengan lem elemen air sumber Yang merangsang yang ginjalmu dari waktu ke waktu Wajar jika yang muncul di luar ginjalmu Meskipun ini mungkin berlangsung selama 3, 5, 10, atau bahkan 8 tahun Selama kamu memadatkan api hati dan memahami api misterius yang kacau Yang di ginjalmu akan menghilang secara alami Apa? 3, 10 tahun? Chen Jiu terdiam dan mendesah Bagaimana aku bisa bertahan selama itu? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati Kamu telah berlatih keterampilan primordial tertinggi 95 dan telah menyempurnakan fisik darah naga Ini semua adalah reaksi yang normal Paling buruk, kamu dapat menemukan lebih banyak wanita Jangan terlalu khawatir Kata naga itu tanpa berpikir F asterisk cek Apakah kamu pikir begitu mudah menemukan wanita Butuh banyak usaha bagiku untuk menemukan satu ding siang Chen Jiu mengeluh dengan tidak puas Chen Jiu, aku sudah menciptakan kesempatan untukmu Apakah kau bisa mendapatkan beberapa wanita terbaik lagi atau tidak Itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri Baiklah, kau bisa pergi sekarang Naga itu tidak mau bicara lagi dan mulai mengusirnya Aku, aku akan keluar Apa menurutmu aku ingin tinggal bersamamu Kau bukan wanita Chen Jiu samar-samar mengerti sesuatu Dia tidak banyak bicara dan meninggalkan cincin sembilan naga Kulitnya harum dan seputih salju Peri ding siang Wajah Seng Mei tersenyum manis Dia tertidur lelap dengan wajah penuh kebahagiaan Namun, anggota tubuhnya yang harum dan tubuhnya yang seputih salju itu bengkok dan tidak harmonis Melihatnya menahan diri hingga batas maksimal Chen Jiu juga menyalahkan dirinya sendiri Setelah membaringkannya, dia menutupinya dengan selimut dan menciumnya Dia kemudian dengan cepat merapikan dirinya Kekuatan tubuh bagian bawah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari Chen Jiu terus mengenakan jubah longgar dan duduk bersila di samping ding siang Dia menjaganya saat berkultivasi Jika dia ingin menyelesaikan masalahnya, dia harus berkultivasi ke level keempat dewa perang sesegera mungkin Api misterius yang kacau tidak mudah untuk dibiarkan 812 Lautan manusia bahkan lebih besar dari Chen Jiu Setidaknya ada 1,5 juta orang Sugema sangat gembira Jika dia bisa mengalahkan Chen Jiu di kelas pertama, dia akan mampu menekannya di masa depan Sugema melihat sekeliling dan tidak melihat Chen Jiu Hal ini membuatnya sangat marah Aku pergi ke kelasmu untuk mendukungmu Tetapi saat giliranku, kau bahkan tidak datang Apakah kamu begitu meremehkanku? Bajingan, bocah sialan ini Aku akan membuatmu menerima kekalahanmu sepenuh hati Sugema mengutuk Chen Jiu dengan keras Kemudian, dia segera mulai berceramah dengan penuh semangat Namun, saat dia berbicara, semua orang merasa sedikit bosan Kelas pertama Sugema masih tentang pengenalan kuda Ia menyebutkan beberapa jenis kuda spiritual dan menganalisisnya satu per satu Setiap kata yang ia ucapkan jelas dan logis Awalnya, Sugema, dewa kuda yang telah berlari kencang selama 10.000 tahun Mengajar dengan penuh perhatian Para murid seharusnya merasa sangat gembira Namun sekarang, dengan kecantikan Chen Jiu liang di depan mereka Sugema yang membawa beberapa kuda roh tampak kurang bagus Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus seekor kuda Tidak mungkin lebih menarik perhatian daripada kecantikan Sugema tampaknya menyadari kebosanan semua orang dan tiba-tiba berhenti Ia memandang semua orang dan bertanya Guru, apakah Anda tidak mengajar dengan baik? Ya, pada saat ini, para siswa tentu saja tidak berani menyentuh nasib buruk Sugema Lalu mengapa kau tidak mendengarkan dengan seksama? Sugema mengerutkan kening dan berkata Kami semua sangat serius Para siswa segera menjawab Apakah begitu? Kemudian guru dapat melanjutkan Sugema tidak curiga sedikitpun dan terus menjelaskan dengan gamblang Kelas berakhir dengan sangat cepat Begitu kelas berakhir, ada beberapa siswa yang pergi dengan tergesa-gesa Hal ini membuat Sugema tidak senang Para siswa zaman sekarang terlalu kasar Apakah mereka tidak tahu bagaimana cara menghormati guru mereka? Terlalu banyak orang dan mustahil untuk bersikap kalkulatif Sugema kemudian mengumumkan akhir kelas Hanya menyisakan sepuluh guru muda Mereka bingung Mungkinkah aku tidak mengajar sebaik Chen Jiu? Guru, ucapanmu tentu lebih baik daripada Chen Jiu Bocah itu menciptakan seorang wanita Untuk mendapatkan dukungan dari orang banyak Dia ditakdirkan untuk tidak bertahan lama Sepuluh tuan muda itu tentu saja mendukung Sugema Mereka merasa bahwa ini adalah guru sejati Benar sekali Dia ditakdirkan untuk tidak bertahan lama Aku akan mengalahkannya di kelas berikutnya Kepercayaan diri Sugema tiba-tiba meningkat Di pavilion Ding Siang Chen Jiu telah berkultivasi selama sehari Ketika dia merasakan gerakan Ding Siang Dia segera pulih dan bertanya dengan khawatir Ding Siang, apakah kamu baik-baik saja? Eh, Chen Jiu, kenapa kamu masih di sini? Apa kamu tidak perlu pergi ke kelas? Lailak bingung Hari ini aku tidak ada kelas Jadi aku tidak akan pergi Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Maafkan aku Aku benar-benar tidak punya rasa sopan santun Chen Jiu langsung berkata dengan wajah penuh permintaan maaf Tidak apa-apa Aku juga merasa baik Ding Siang mencoba membujuknya Keganasan Chen Jiu memang membuatnya merasakan sensasi super cepat Yang belum pernah dialaminya sebelumnya Dia sama sekali tidak menyesali cintanya yang kuat padanya Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membuatmu merasa lebih baik lagi Bagaimana? Chen Jiu langsung bersemangat Apa? Kau? Kau tak bertahan seharipun, kan? Ding Siang mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya karena terkejut Dia memutar matanya dengan putus asa Ya Tuhan Pria macam apa yang kutemukan? Jika terus seperti ini Aku akan dibunuh olehmu Chen Jiu Apakah kamu sakit? Aku Aku tidak sakit Hanya saja ginjalku terlalu penuh dengan energi yang Aku harus menunggu promosi berikutnya sebelum bisa meredah Selama waktu ini Aku harus mencari seorang wanita untuk meredakan gejalanya Lailak Kamu punya tanggung jawab besar Kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja Oke Chen Jiu langsung mengeluh Apa? Anda harus menunggu kemajuan Anda selanjutnya Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ding Siang langsung menjadi bingung Mungkin 3 tahun Mungkin 10 tahun Mungkin 100 tahun Semuanya tidak pasti Chen Jiu sengaja membuatnya takut Ding Siang tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya Aku Sebaiknya kau bunuh aku Sesaat Lailak sangat ketakutan Jika dia membayangkan diperlakukan seperti ini oleh pria ini selama lebih dari 100 tahun Kehidupan seperti itu pasti akan membuatnya pingsan Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mati Ding Siang Aku tidak tega membunuhmu Jika aku membunuhmu Aku tidak akan bisa menghilangkan gejala penyakitku di masa depan Kan? Chen Jiu langsung berkata Chen Jiu, apakah kau pikir aku hanya alat untuk meredakan gejalamu? Ding Siang langsung protes Tidak Ding Siang Jangan salah paham Bukan itu maksudku Aku benar-benar membutuhkannya Ngomong-ngomong Kamu sudah istirahat seharian Bisakah kamu membiarkanku beristirahat dengan baik? Oke Chen Jiu segera memohon lagi Kamu Bagaimana aku bisa terlibat denganmu? Chen Jiu Kamu harus menjagaku dengan baik Ding Siang menatap wajah Chen Jiu yang menyedihkan dan tidak tahan lagi Dia melunakan hatinya dan setuju Ding Siang, aku tahu kau yang terbaik untukku Chen Jiu sangat gembira Ia segera berlari ke arah Ding Siang dan menciumnya dengan penuh semangat Uh, oke, ayolah Aku jadi sensitif seperti pelacur sekarang karenamu Ding Siang langsung ingin melakukannya lagi di bawah tangan Chen Jiu Sangat terpengaruh oleh perkembangan pria ini Lailak juga merasakan tubuhnya telah berubah Dari gadis yang polos seperti kertas di masa lalu Tiba-tiba, dia telah menjadi pelacur dengan hasrat yang tak terpuaskan Dia sedikit digoda olehnya Dan langsung ingin bertemu dengannya Ding Siang, aku datang Saat Chen Jiu berbicara Dia akhirnya memasuki tubuhnya lagi Dia menikmati perasaan yang tak dapat dijelaskan karena terbungkus Pada saat itu Dia sangat senang dengan dirinya sendiri dan merasa sangat nyaman Ah, Chen Jiu, kalau orang lain tahu kamu punya penis besar Dan bisa memanjakan wanita sampai mati Mereka pasti iri padamu Ding Siang mendesah puas Haha, aku pikir mereka iri padamu Kalau wanita lain tahu kamu punya penis sebesar itu Dan merasa sangat nyaman sepanjang hari Mereka pasti iri padamu Balas Chen Jiu Oh, aku sangat pemalu Berhenti bicara Cepat lakukan itu bersamaku Ding Siang malu dan tidak bisa menahannya untuk beberapa saat Haha, aku datang Chen Jiu tertawa terbahak-bahak dan mulai memanjakannya dengan penuh dominasi Lagu itu menyayat hati Dia bergerak dan berhenti Dan postur tubuhnya berubah lagi dan lagi Dia melakukannya sampai fajar Ketika lelak pingsan Dia akhirnya berhenti Ding Siang, terima kasih Kalau kamu tidak membantuku meredakan gejala-gejalaku Aku pasti sudah mati lemas Chen Jiu menatap penuh rasa terima kasih pada wanita cantik Yang sedang koma dan tenggelam dalam kebahagiaan ini Dia juga sangat mencintainya Meskipun Cengke tidak dapat benar-benar menyembuhkan akar penyakitnya Ia masih dapat mengobati gejalanya dan sedikit memperlambatnya Setelah tinggal sebentar untuk membantu Ding Siang dan dirinya sendiri merapikan Chen Jiu menutup pintu dan berjalan ke Taman Kuda Kerajaan dengan rencana pelajarannya 813 Di Taman Kuda Kekaisaran Wajah Chen Jiu tampak mengesankan dan bersemangat Tatapannya suci, mulia, dan penuh kesucian Ia memiliki temperamen seorang guru yang baik dan teman yang suka menolong Tidak ada keraguan tentang itu Halo, Tuan Chen, Anda terlihat sangat tampan hari ini Banyak siswa dan guru yang menyapa dan menyapa Chen Jiu Mereka sangat menghormatinya Bagus, bagus, menganggup menanggapi para guru dan murid Chen Jiu tersenyum getir dalam hatinya Aku khawatir kamu tidak akan bersikap sopan kepadaku jika kamu mengetahui hal besar di hadapanku Di kantor, begitu Chen Jiu masuk, para guru segera mengelilinginya Dan dengan ramah menceritakan kepadanya tentang ceramah sugema kemarin Dan bagaimana jumlah siswanya telah mencapai 1,5 juta Jangan khawatir, berapa banyak pahala yang akan ku dapatkan tergantung pada ceramah kedua Dia memiliki titik awal yang tinggi, tetapi dia mungkin tidak dapat mengalahkanku Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai Chen Jiu, jangan ceroboh Dusan Yang menasihati lagi dengan khawatir Tidak apa-apa, guru-guru, kembalilah ke urusan kalian masing-masing Saya akan menyusun rencana pelajaran dan membuat prestasi gemilang lainnya sore ini Chen Jiu melambaikan tangannya dan menyarankan para guru untuk kembali ke tempat duduk mereka Pada saat ini, dia berlari ke sisi kantor dan duduk Tuan Chen, mengapa Anda duduk di sana? Cepatlah dan duduk di tengah Kami sudah menyiapkan tempat duduk yang bagus untuk Anda Banyak guru yang terkejut lagi Tidak apa-apa, saya guru kelas 9 Saya akan mengikuti tradisi semua orang Saya baik-baik saja di sini Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tampak sangat santai Tidak peduli bagaimana guru-guru membujuknya Dia menolak untuk pergi ke pusat Bahkan, dia juga memikirkan rencana kecilnya sendiri Bagaimana jika para peri mendatanginya untuk bimbingan belajar lagi Jika dia berada di pusat dan semua orang menonton Bukankah dia tidak akan bisa melakukan apapun Lebih baik aman daripada menyesal Dia sekarang siap menggoda keempat peri lainnya Kapan saja untuk membantu Ding Siang meredakan gejalannya yang parah Apakah Tuan Chen ada di sini? Chen Jiu baru saja menolak niat baik rekan-rekannya Ketika sebuah suara jelas segera terdengar Langsung menarik perhatian semua orang Melihat ke arah pintu Chen Jiu semakin gembira dan hampir berteriak keras Ternyata keempat peri yang selama ini dipikirkannya siang Dan malam telah berinisiatif untuk datang lagi Eh, murid-murid Mengapa kalian mencari saya? Masuklah dan bicaralah Chen Jiu berpura-pura serius sambil berdiri dan bertanya Iya, saat keempat wanita itu mengangguk Mereka melangkah ke kantor dan mengelilingi Chen Jiu Awalnya, mereka tersentuh oleh Chen Jiu kemarin Sekarang setelah mereka berinisiatif untuk mendatanginya Mereka merasa sedikit malu Namun, melihat Chen Jiu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa Dan masih sangat terhormat Mereka tidak bisa menahan perasaan lega Mungkin di matanya, dia benar-benar memperlakukan mereka Seperti kuda kemarin Kempat bunga surgawi itu masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri Warnanya putih dan harum Bola-bola besar di dada mereka saja sudah cukup membuat Chen Jiu pusing Semua darahnya menggenang di sana Sungguh tidak nyaman Tuan Chen, kami mendengar bahwa kelas Sugema telah mencapai 1,5 juta siswa Apakah Anda sudah menyiapkan tindakan pencegahan? Apakah Anda memerlukan bantuan kami untuk beriklan? Kempat wanita itu duduk mengelilingi Chen Jiu dengan wajah mereka disangga oleh tangan mereka Dada mereka ditekan ke meja saat mereka berputar dan berputar Mereka semua dipenuhi dengan kekhawatiran Tidak apa-apa Semua orang di Institut Ilahi sekarang tahu namaku Tidak peduli seberapa banyak kita beriklan Itu tidak akan banyak berpengaruh Chen Jiu menggelengkan kepalanya Meskipun dia linglung Dia sama sekali tidak khawatir saat berkata Aku sudah tahu tentang ini Meskipun aku tidak memiliki keyakinan penuh atas kemenanganku Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku Tuan Chen, Anda harus menang Sugema itu mengandalkan senioritasnya untuk berpura-pura Itu sangat menyebalkan Anda harus benar-benar menekannya Kempat wanita itu mulai menghiburnya dengan penuh harap Mungkin agak sulit jika aku harus menang Namun, jika kalian bersedia terus membantuku Aku punya peluang 90% untuk mengalahkannya Tatapan Chen Jiu beralih dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengamati keempat peri itu Ah, bagaimana Anda ingin kami membantu Anda Kempat wanita itu terkejut Dan semuanya menjadi sedikit khawatir Mungkinkah dia ingin menyentuh kita lagi? Sebenarnya, tidak ada yang penting Aku hanya ingin kau menjadi kudaku lagi Aku guru baru Dan tidak ada kuda yang cocok untuk alat pengajaran ini Kau harus mengerti aku Chen Jiu langsung berbicara dengan susah payah Tidak ada alat pengajaran Apakah kami alat pengajaran Anda? Apakah kita terlihat seperti kuda? Keempat wanita itu memutar mata mereka berulang kali ketika mendengar ini Jangan marah Kalau kalian benar-benar merasa kesulitan Lupakan saja Aku akan mencari orang lain untuk membantu selama kelas Chen Jiu menghibur mereka Dia tidak memaksa mereka untuk melakukan apapun Apa? Anda masih ingin mencari wanita lain untuk membantu Anda? Jika kau menemukan orang lain Apakah kau akan dapat menemukan seseorang yang sebaik kami? Keempat wanita itu marah Apakah mungkin menemukan seseorang yang lebih hebat dari kami di Institut Ilahi? Ketika mereka mendengar bahwa Chen Jiu ingin mencari wanita lain untuk menjadi alat pengajarannya Mereka merasa seperti ditelantarkan Mereka sangat tidak senang Jadi meskipun mereka malu Mereka tetap setuju Wah, ini pengakuanmu Chen Jiu tak kuasa menahan tawa kecilnya Eh iya, ini semua gara-gara kamu Guru Chen, kamu jahat banget Kempat wanita itu cemberut genit Dan mereka sangat malu Satu persatu, mereka memukul Chen Jiu dengan tinju merah muda mereka Bang, bang, sasaran tinju merah muda kecil itu agak aneh Dari waktu ke waktu Chen Jiu merasa perut bagian bawahnya dipukul beberapa kali Meskipun sangat memuaskan Itu juga membuatnya merasa sangat malu Kuat sekali, orang sialan ini, dia masih di sana Sepertinya benda ini kemungkinan besar palsu Tetapi mengapa kita merasa begitu aneh Kempat wanita itu saling memandang Dan semuanya tampak sangat bingung Meskipun mereka dimanfaatkan oleh Chen Jiu kemarin Pada akhirnya, mereka benar-benar tidak dapat mencapai kesimpulan Mengenai apakah Chen Jiu dapat berhubungan seks Mereka masih belum memiliki jawaban yang pasti Oleh karena itu, rasa ingin tahu membunuh kucing itu Mereka mengabaikan rasa malu kemarin dan datang untuk menemui Chen Jiu lagi Mereka percaya bahwa waktu akan mengungkap isi hati seseorang Jika mereka lebih banyak berhubungan dengannya Mereka seharusnya dapat menemukan beberapa petunjuk Agar sorotan Zugema tidak sampai menutupi Chen Jiu Kempat wanita itu memutuskan untuk mengorbankan diri mereka Dan kembali menjadi alat pengajaran Chen Jiu Tria ini disukai oleh para suster Dan mereka harus melatihnya dengan baik Di masa depan, dia pasti akan mampu mencapai hal-hal besar dan berguna bagi mereka Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki motif egois Kempat wanita itu memperlakukan Chen Jiu seperti ini Karena mereka ingin memenuhi kesepakatan bersama yang telah mereka capai Mereka sangat menantikan kejayaan Chen Jiu Jadi mereka tidak ingin dia ditekan 814 Halo, para siswa Halo, para guru Di Istana Taima, Chen Jiu dan keempat peri telah tiba 4 jam lebih awal Namun, meskipun mereka tiba lebih awal Jumlah siswa dan guru di sini telah melampaui 1 juta Selanjutnya, para siswa berdatangan tanpa henti Ketika mereka mendengar bahwa Chen Jiu dan keempat peri akan memberikan cerama bersama Mereka semua bersemangat dan bergegas ke sini dengan panik Hanya dalam waktu 4 jam, jumlah siswa hampir berlipat ganda Mencapai 1,8 juta Lebih dari separuh siswa institut ilahi telah berkumpul di sini saat ini Skala acara akbar ini di luar imajinasi Ya Tuhan, Istana Taima kita bisa menarik begitu banyak murid untuk mendengarkan cerama Kalau terus begini, bagaimana mungkin kita tidak bangkit? Mayun melihat arus mahasiswa di Istana Taima, merasa sangat puas dan terkejut Dia tahu bahwa dia telah memilih orang yang tepat kali ini 1,8 juta Jika para siswa ini tidak pergi dan mendengarkan cerama Chen Jiu Ia bisa mendapatkan 180 ribu poin prestasi Yang lebih dari cukup baginya untuk dipromosikan menjadi guru kelas 6 Para siswa, harap tenang Sekarang, kita akan mulai kuliahnya Ketika Chen Jiu hendak memberikan cerama Dia mengundang Kian Yuer dan Zhao Yan untuk turun dan menyembunyikan mereka Dia tidak memanfaatkan mereka Sebagus apapun kecantikan seseorang, kalau semuanya dilihat orang lain, bukankah daya tariknya sudah tidak ada lagi? Chen Jiu memang cerdik, tetapi Kian Yuer tidak mengerti untuk sementara waktu Dia cemberut dan berkata, sialan Chen Jiu Dia jelas-jelas mengatakan bahwa dia ingin kita membantu, tetapi ketika sudah sampai pada akhirnya, dia malah mengusir kita Dia benar-benar berengsek Yuer, apakah kamu menyalahkan Chen Jiu karena bias? Zhao Yan membujuk sambil tersenyum tipis Apakah kamu tidak marah? Kaka Yan Kian Yuer bertanya dengan tidak senang Aku tidak marah Tidakkah kau pernah mendengar bahwa hal-hal terbaik harus ditunda? Zhao Yan menjelaskan dengan gembira Meskipun nasib kedua wanita cantik itu mengecewakan semua orang Setidaknya masih ada dua wanita cantik di atas panggung Mata semua orang tertuju pada mereka Dan mereka dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas Berani menggunakan Fairy Creation sebagai contoh benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak ada seorang pun yang akan mampu melakukannya di masa depan Ya Tuhan, 1,8 juta orang Tuan Muda Zizun, suge mamu tidak akan kalah dari Chen Jiu lagi, kan? Sepuluh Tuan Muda Agung masih khawatir dan datang Melihat kerumunan yang memenuhi langit, mereka bahkan lebih terkejut Huff, sekelompok orang vulgar Kalian di sini bukan untuk belajar berkuda Kalian jelas di sini untuk melihat wanita cantik Tuan Muda Zizun juga berkata dengan agak tidak senang Orang-orang yang tertarik dengan metode semacam ini ditakdirkan untuk tidak bertahan lama Benar-benar, tapi ada begitu banyak gadis di sini Sembilan Tuan Muda lainnya semuanya menyatakan keraguan mereka Tidak berani setuju Ayo, murid-murid, lihatlah wajah kuda ini Mari kita ukur proporsinya dan lihat apakah sesuai dengan deskripsi 3 istana dan 5 mata Chen Jiu memutar tangannya yang besar dan langsung menarik wajah Fang Rou Sambil berbicara, dia membelai wajahnya, membuat yang lain iri Yang disebut 3 pengadilan dan 5 mata mengacu pada tinggi dahi seseorang Yang tepatnya 1.3 dari wajah 5 mata mengacu pada lebar 1 mata Yang tepatnya 1.5 dari lebar wajah Ada peri di mana-mana di tanah suci Dan semuanya sangat cantik Tentu saja, mereka belum pernah mendengar tentang 3 pengadilan dan 5 mata Mengenai teori baru ini, baik pria maupun wanita terpesona olehnya dan mulai mendengarkan dengan saksama Selanjutnya, Chen Jiu menjelaskan 4 titik tinggi dan 3 titik rendah kepada semua orang 4 titik tinggi mengacu pada dahi yang tinggi, hidung mancung, bibir yang cemberut, dan dagu yang lancip 3 titik rendah mengacu pada pangkal hidung yang rendah, belahan dada yang dalam, dan bagian tengah rahang bawah yang cekung Setelah menjelaskan proporsi umum, Chen Jiu berbicara tentang karakteristik masing-masing fitur wajah Misalnya, mata berbentuk almon adalah yang terbaik, dan ukuran mulut harus sedang Fang Rou dan Mengmeng diganggu oleh Chen Jiu, menjepit hidung dan menarik telinga mereka Terlebih lagi, dia bahkan mencium bibir mereka yang polos Tindakan ambigu yang tak terhitung jumlahnya ini membuat kedua gadis itu tersipu malu untuk sementara waktu Dan untuk sementara waktu, mereka tampak lebih cantik di mata semua orang Tepat saat Chen Jiu sedang berceramah, sebuah tatapan sinis dari bawah melotot ke arahnya Chen Jiu, hina sekali Beraninya kau, seorang kusir desa kecil, menodai ciptaan peri di hatiku Kau benar-benar bajingan Berdiri di tengah sekelompok kusir tidak lain adalah Tian Tai, yang pernah berencana membunuh Chen Jiu Berdasarkan efek sensasional yang ditimbulkan Chen Jiu, semua kusir di halaman tentu menganggapnya sebagai dewa Dan pasti akan datang dan mendengarkan ceramahnya Tentu saja, Tian Tai ada di antara mereka Sebagai murid aula langit dan bumi, Tian Tai menjadi kusir peri Zero Itu sendiri tidak murni, jelas bahwa dia ingin dekat dengannya dan menikmati keuntungan karena berada di posisi yang menguntungkan Namun, sekarang, dia tidak membuat kemajuan apapun Bukan saja guru perinya telah diraba-raba oleh Chen Jiu, tetapi dia juga dikritik seperti jamur Ini membuatnya sangat marah Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan memungut sepatu usang? Jika aku tidak menyingkirkan orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan Ini tidak akan berhasil Ketika aku kembali, aku harus membicarakannya dengan King Yue dan menyusun rencana untuk membunuhnya Tian Tai berpikir dengan getir Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi Tidak banyak materi yang disampaikan dalam ceramah ini, tetapi sangat bermanfaat Tidak ada yang meninggalkan ceramah Chen Jiu sekali lagi menciptakan kejayaannya sendiri Setelah ceramah, Chen Jiu adalah orang pertama yang pergi Ia dengan hormat diantar oleh puluhan ribu orang Mereka bersorak keras untuk Dewa Kuda, sehingga ia dapat mencuri perhatian Chen Jiu, ikutlah denganku Poin prestasimu sudah diterima Aku akan membawamu untuk dipromosikan menjadi guru Mayun tidak sabar dan menghentikan Chen Jiu Dia tampak lebih cemas darinya dan terus mendesaknya Oke, Chen Jiu menganggup dan mengikuti Mayun dengan bingung Mereka menerobos awan dan tiba di depan Istana Suci Hall of Merit adalah tempat di mana guru dan siswa mengenang jasa mereka Mata-mata ada di mana-mana, mereka tahu persis berapa banyak orang yang hadir dalam ceramah Chen Jiu dan apa yang sedang dibicarakannya Oleh karena itu, setelah memasuki Aula Merit, Chen Jiu sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun Ia langsung diberikan buku tabungan yang mirip dengan kartu bank Buku itu dengan jelas mencatat prestasi yang telah diperolehnya Serta penghargaan dan prestasi yang telah diraihnya Dengan kredit ini, Chen Jiu memilih untuk menarik 100 ribu poin prestasi dari Hall of Merit untuk meningkatkan pangkat gurunya Ia menerima lencana baru dan berhasil menjadi guru kelas 6 Manfaat dalam semua aspek meningkat beberapa kali lipat Chen Jiu, kembalilah sore ini dan selesaikan masalah ini Aku akan menyiapkan kantor pribadi untukmu besok Kembali ke taman, Mayun menatap lencana baru Chen Jiu dengan rasa puas Sebelum mereka berpisah, Mayun dengan senang hati mengingatkannya Selama guru kelas 6 tidak membolos, kamu akan menerima batu keberuntungan di akhir bulan Kamu harus bekerja keras 815 Ketika mereka melihat lencana kelas 6 Chen Jiu yang baru Semua guru di kantor mengucapkan selamat kepadanya dengan rasa iri Ah, guru kelas 6 Guru Chen, Anda benar-benar hebat Anda telah menjadi guru kelas 6 hanya dalam 2 kelas Anda telah memecahkan rekor institut ilahi kami Bagaimanapun, mereka telah bekerja keras selama beberapa tahun Dan mereka semua memiliki spesialisasi masing-masing Tetapi jalan menuju promosi masih jauh Namun, Chen Jiu baru berada di sini selama beberapa hari Dan dia baru saja mengajar 2 kelas dengan santai Dan dia sudah dipromosikan Ini benar-benar menyebalkan Haha, kamu terlalu baik Semua orang akan dipromosikan di masa depan Chen Jiu melambaikan tangannya Dia tampak tenang dan tenang Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting dan tidak peduli sama sekali Kempat gadis itu sangat mengagumi kemurahan hatinya Mereka merasa bahwa kemurahan hati ini hanya bisa dimiliki oleh tokoh besar Guru Chen, Anda berangkat besok, kan? Kami sungguh tidak tega berpisah dengan kalian Setelah berbasa-basi sebentar dengan semua orang dan mengabaikan sapaan para guru Chen Jiu dengan tidak sabar berjalan menghampiri keempat peri itu Terima kasih, para peri, atas bantuan kalian Aku, Chen Jiu, bisa berada di posisiku saat ini berkat kemurahan hati kalian Chen Jiu adalah orang pertama yang mengungkapkan rasa terima kasihnya Dia sama sekali tidak berpura-pura menjadi guru Chen Jiu, kamu tidak perlu bersikap seperti ini Kamu bisa berada di posisimu saat ini sepenuhnya karena bakatmu sendiri Kita hanya pelengkap Zhao Yan dan yang lainnya mencoba membujuknya Untuk sesaat, mereka merasa bahwa karakter Chen Jiu sangat mulia Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan kata-kata teguran mereka Benar saja, di depan semua guru dan murid di sekolah Dia hanya membiarkan mereka mengagumi wajah para peri Ini sungguh tidak sopan, dan membuat mereka merasa sedikit kesal Sekarang, sebelum mereka sempat melampiaskan kekesalan mereka Chen Jiu telah secara langsung dan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya Hal ini membuat mereka tidak dapat mengeluh lagi Para peri, aku, Chen Jiu, tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian Chen Jiu masih mengucapkan terima kasih kepada para peri Membuat mereka merasa semakin bersyukur Melihat betapa bersyukurnya Chen Jiu, mereka merasa bahwa mereka tidak salah menilai dia Mereka bahkan lebih bertekad untuk mendidiknya menjadi seorang pahlawan Baiklah, Chen Jiu, kamu hanya perlu mengingat apa yang telah kami lakukan untukmu Kamu masih terlalu lemah sekarang Bahkan jika kamu berterima kasih kepada kami, kamu tidak dapat membantu kami Jadi, kamu harus menjadi guru yang baik terlebih dahulu Karena ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasihmu kepada kami Zhao Yan membujuk lagi Baiklah, aku akan mendengarkan peri Chen Jiu mengangguk Alasannya adalah karena dia ingin terus mendekati mereka Dia ingin menjaga hubungan ini dan membiarkannya terus berkembang Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ekspresi Chen Jiu tiba-tiba berubah Dia tidak lagi bersyukur, tetapi menjadi hormat Para siswa, apakah kalian disini untuk mencariku sebagai guru privat lagi? Ini, terkejut dengan perubahan ekspresi Chen Jiu yang cepat Mengmeng mengangguk langsung dan tersenyum licik Ya, kami disini untuk mencarimu sebagai les Ukurlah kakak Yuer dan kakak Yan untuk melihat apakah mereka kuda betina terbaik Omong kosong, kalian adalah kuda betina kecil Zhao Yan dan gadis-gadis lainnya tersipu dan berkata dengan malu Chen Jiu, jangan dengarkan omong kosongnya Kami disini terutama untuk memberi selamat padamu Karena kalian sudah disini, jangan malu-malu Biarkan aku mengukur kalian Jangan bilang kalian tidak percaya padaku Chen Jiu langsung menatap kedua gadis itu dengan penuh harap Ini, Zhao Yan dan Qian Yu, er tersipu Wajah mereka penuh dengan kengganan Kakak Yan, kakak Yuer, kami sudah diukur oleh guru Kami benar-benar cantik jelita Jangan bilang kalian tidak percaya diri dengan penampilan kalian sendiri Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi Siapa yang tidak percaya diri? Mengmeng, kami lebih cantik darimu, bukan? Kalau bicara soal penampilan, wanita mana yang rela mengaku kalah? Kalau begitu, biarlah guru yang mengukur dan menghakimi Mengmeng segera menyarankan Ukurlah, apakah menurutmu kita tidak berani? Dalam pertengkaran seperti itu, Zhao Yan dan Qian Yu, er setuju dengan malu-malu Guru Chen, jangan lihat. Cepat dan mulai Mengmeng mengguncang Chen Jiu yang sedang linglung Dan mendesaknya dengan cemas sambil tersenyum licik Sebagai saudara, bagaimana mungkin mereka tidak berbagi suka dan duka Mereka semua membiarkan Chen Jiu menyentuh fitur wajah mereka Tentu saja, mereka juga ingin Zhao Yan dan Qian Yu er kehilangan kemurnian fitur wajah mereka Kalau tidak, bukankah mereka akan ditertawakan oleh mereka di masa depan? Chen Jiu memanfaatkan kenakalan para wanita Ia khawatir tidak bisa mendekati mereka Sekarang mereka berinisiatif untuk berpisah Itu menciptakan peluang besar baginya Sambil tersenyum, Chen Jiu berkata dengan sangat anggun Ayo, Yuer Biarkan guru melihat penampilanmu dan melihat apakah kamu memenuhi standar seekor kuda betina terbaik Guru, bisakah Anda tidak memperlakukan saya seperti seekor kuda? Lagi pula, pernahkah kau melihat kuda betina secantik aku? Qian Yu er cemberut dengan genit Dia juga sangat malu Maaf, aku sudah menekuni bidang berkuda sepanjang hidupku Di mataku, manusia adalah kuda, dan kuda adalah manusia Sebenarnya, tidak ada bedanya Chen Jiu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh misteri Benar sekali, kakak Yuer Di depan guru, apa salahnya menjadi kuda betina? Mengmeng dan Qian Yu er segera membujuk Dengan cara ini, Chen Jiu segera menggunakan tangannya yang besar untuk menyambut wajah Giyok Qian Yu er Karena wajah wanita adalah area yang paling penting Sekarang wajah itu sedang diutak-atik oleh seorang pria Tentu saja, dia merasa malu dan malu Perasaan seperti ini benar-benar membuat Qian Yu er merasa bahwa dia telah menjadi kuda betina dan sedang dipilih Dia sedikit gugup Tutut, lumayan, lumayan Proporsi fitur wajahmu sungguh sangat serasi Pada saat ini, setiap kata pujian Chen Jiu membuat Qian Yu er merasa sangat senang dan sangat manis di dalam hatinya Kuda yang bagus itu biasa, tetapi pencari bakat itu tidak biasa Pada saat ini, Qian Yu er tiba-tiba merasa bahwa Chen Jiu adalah pencari bakatnya Ini sungguh memalukan Wajah Qian Yu er memerah, dia begitu malu hingga dia mengatupkan kedua kakinya yang seputih salju dengan erat Qian Yu er adalah sosok yang sombong, suci, dan sempurna Wajahnya dikagumi dan dihormati oleh banyak orang Di Institut Ilahi Qian Kun, dia sepenuhnya layak menyandang gelar Dewi Impian Zhao Yan adalah peri yang menakjubkan Fitur wajahnya cantik, dan dia memiliki temperamen unik yang membuat orang-orang merasa terpesona setiap kali melihatnya Dia juga seorang Dewi di hati banyak siswa Akan tetapi, kedua Dewi ini, yang dikagumi dan dihormati oleh banyak sekali murid, kini dipermainkan secara semena-mena oleh Chen Jiu Mencubit wajah sang Dewi, menggaruk hidung sang Dewi, menyentuh bibir sang Dewi, dan mengangkat dagu sang Dewi Tindakan berani yang tak terhitung jumlahnya ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh para siswa Namun, pada saat ini, Chen Jiu telah melakukan semuanya 816 Tiantai kembali ke aula gelap di aula langit dan bumi Wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian Bagaimana itu, Tiantai? Apakah kamu belajar sesuatu dari kelas Chen Jiu? Seorang wanita feminin berjalan keluar Dia adalah King Yue Dia memiliki tubuh yang cantik dan kulitnya seputih salju Sialan Chen Jiu Sialan itu menjadi pusat perhatian kali ini Kelas keduanya menarik 1,8 juta siswa dan memperoleh 180 ribu poin prestasi Itu hampir setara dengan tabungan kita selama bertahun-tahun Sungguh menyebalkan, Tiantai mengutuk surga karena bersikap tidak adil Apa? Keterampilan berkudanya sungguh luar biasa Tampaknya dia adalah lawan yang tangguh King Yue mengerutkan kening dan berkata dengan penuh kebencian Aku tidak menyangka si jalan King E itu memiliki selera yang begitu bagus King Yue, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku lebih rendah darinya? Tiantai cemas dan melotot padanya Tiantai, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa aku harus berpikir bahwa kamu lebih rendah dariku? King Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai Tiantai King Yue, kamu tidak perlu terlalu khawatir Alasan mengapa Chen Jiu mampu menarik begitu banyak orang adalah karena 4 peri agung Tanpa 4 peri agung, dia tidak akan menjadi apa-apa Demi menaikkan gengsinya, Tiantai langsung menindas Chen Jiu Dengan mengatakan bahwa Chen Jiu tak lebih dari kentut anjing 4 peri membantunya lagi, dia hanya seorang kusir rendahan Bagaimana dia bisa mendapatkan dukungan dari 4 peri? Apakah dia memiliki keterampilan khusus untuk mengendalikan wanita? King Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga Pasti ada semacam sihir, kau tidak tahu? Tapi dia dengan berani mempermainkan wajah peri Zero di depan jutaan guru dan murid Dasar bajingan, aku sudah mengikuti peri Zero selama bertahun-tahun Tapi aku belum pernah memegang tangannya Kata Tiantai dengan marah Tiantai, apakah kamu tidak puas dengan kehadiranku? Blumun segera mulai menggerutu King Yue, jangan bersedih Tidak peduli berapa banyak wanita yang kumiliki Aku akan memperlakukanmu dengan sebaik-baiknya Tiantai menepuk dadanya dan berkata Pria sukses mana yang tidak punya 3 istri dan 4 selir? Dan sekarang aku hanya punya 1 istri Ini sama sekali tidak menunjukkan gengsiku Kamu pikir kamu mengesankan? King Yue memutar matanya dengan jijik Ia berpikir, lihatlah dirimu Kau tidak bisa memuaskannya bahkan jika kau menikahinya Lebih baik kau meninggalkannya untuk orang lain Ku rasa ginjal Chen Jiu sangat kuat Eh, King Yue, apa maksudmu? Apakah menurutmu Chen Jiu, si pengecut itu, bisa lebih kuat dariku? Tiantai langsung merasa tidak senang Kakak Tai, tentu saja kamu adalah orang yang terkuat di hatiku King Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan buru-buru menyanjungnya Chen Jiu itu sekarang dibantu oleh 4 peri Aku khawatir kita tidak dapat menyentuhnya Kita harus menyentuhnya meskipun kita tidak bisa Jika ini terus berlanjut, bukankah kepolosan periku akan ternoda olehnya? Kata Tiantai dengan penuh kebencian Jika kau ingin bertarung, silakan saja Aku tidak akan menyanyiakan hidupku Dengan kekuatannya saat ini, kita sama sekali bukan tandingannya King Yue mendorong Tiantai dengan tidak senang dan menolak dengan kesal Aku tidak akan menjadi alat pencemburumu Kamu bahkan tidak bisa memuaskanku Tetapi kamu masih memikirkan wanita lain Apakah kamu pikir aku mudah diganggu? King Yue, jangan marah Alasan aku ingin membunuhnya bukan sepenuhnya karena alasanku Tiantai benar-benar khawatir King Yue tidak akan peduli padanya Jadi dia segera membujuknya Dia sangat kuat sekarang Xiao Tian jelas bukan tandingannya Jika dia terus tumbuh, putraku pasti akan berada dalam bahaya Kakak Tai, tolong jangan beritahu Xiao Tian tentang Chen Jiu Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan sanggup menahan pukulan itu King Yue langsung khawatir ketika dia menyebut Tian Xi Tetapi berapa lama kita bisa merahasiakannya? Jika kita tidak menyingkirkan Chen Jiu dan membiarkannya tumbuh Xiao Tian akan mati di bawah pedangnya cepat atau lambat Apakah kau ingin melihat anakku mati secara tragis? Tiantai sekali lagi dipenuhi dengan kesedihan Saudara Tai, bukankah kita belum pernah bertindak sebelumnya? Kita tidak bisa mengalahkannya sekarang King Yue tidak bisa menahan perasaan gelisah Apa gunanya bertarung jika kau tahu kau akan mati? King Yue, asal kau memohon pada guru San Bao dan meminta bantuannya Kita pasti bisa menyingkirkan bajingan ini Tiantai segera menyarankan Mengapa aku harus memohon padanya? Dia adalah gurumu yang terhormat Mengapa kamu tidak pergi dan memohon padanya? King Yue memutar matanya dan berkata dengan enggan King Yue, kamu tahu bahwa aku orang yang sangat belak-belakan Guru San Bao tampaknya membenciku karena gagal memenuhi harapannya Jika kamu pergi dan memohon padanya, dia mungkin akan melunakkan hatinya dan setuju Tiantai berkata tanpa daya Sama seperti ketika Xiao Tian meminta batu keberuntungan Aku dimarahi oleh guruku yang terhormat ketika aku pergi untuk memohon padanya Namun, kau pergi ke sana dan meminta batu keberuntungan tidak lama kemudian Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Aku, tapi kalau aku pergi, aku harus menundukkan kepala dan memohon pada guru San Bao Itu akan sangat memalukan bagiku King Yue berkata dengan kesal Gurumu bukanlah orang yang mudah diajak bicara Jika bukan karena kecantikanku, apakah menurutmu dia akan memberiku batu keberuntungan? Kalau bukan karena permintaan mendesak Xiao Tian, menurutmu apakah aku akan mengorbankan diriku sendiri? Tabung itu memberiku begitu banyak manfaat, hingga aku masih merasa mual sekarang King Yue, apa gunanya kehilangan muka di depan masalah sebesar ini? Tiantai tidak senang Mana yang lebih penting, wajahmu atau nyawa anakku? Baiklah, Tiantai, kau sendiri yang mengatakannya Kau bahkan bisa membuang mukamu untuk membunuh Chen Jiu Jika sesuatu terjadi di masa depan, jangan salahkan aku King Yue memperingatkannya secara diam-diam Masa depan, selama Chen Jiu tidak ada, semuanya akan baik-baik saja Pikiran Tiantai dipenuhi dengan hayalan tentang kebersamaannya dengan Peri Zirou Dia sama sekali tidak memperhatikan makna terdalam dari kata-kata King Yue Ibu, aku tidak punya batu keberuntungan lagi Bisakah ibu memberiku satu lagi? Pada saat ini, kata-kata putra Tiantai yang mendominasi dan tak terbantahkan terdengar lagi dari ruang bawah tanah Ayah dan anakmu benar-benar musuhku di kehidupan sebelumnya Aku berutang budi pada keluarga Tian King Yue menatap ayahnya dengan kesal Kemudian dia berdiri, menatap dirinya dicermin, merapikan diri, dan bersiap untuk keluar King Yue, jangan pergi dulu Biarkan aku melakukannya sebentar Tiantai segera mulai berkhutbah Setelah marah pada Chen Jiu selama seharian, dia sangat ingin melampiaskan amarahnya Apa yang sedang kamu lakukan? Aku masih harus pergi dan memohon pada Guru San Bao Jika kau melakukannya untukku, bagaimana aku bisa pergi ke sana? King Yue melotot ke arah ayahnya Dia sangat tidak puas Mengapa kalian selalu memikirkan hal semacam itu? Ah, tapi aku tidak dapat menahannya lagi Kata Tiantai, merasa dirugikan 817 Aula Tiga Meriam, Aula Semesta, adalah istana dewa penciptaan Istana itu megah dan megah Sosok cantik King Yue Ying na melangkah masuk Ah, ternyata King Yue, apa hanya kamu? Seorang lelaki tua di kursi utama Aula langsung tertawa jahat saat melihatnya Guru, Anda harus membantu kami King Yue menatap lelaki tua itu seolah-olah dia telah dianiaya selama 8 kehidupan Dia dengan menyedihkan melemparkan dirinya di depan Kian San Bao dan bersandar di kaki tuanya Hatinya hancur King Yue, ada apa denganmu? Mari kita bicara baik-baik Hati Kian San Bao terasa sakit Dia langsung menarik King Yue ke dalam pelukannya dan mulai membelainya Eh, guru, jangan seperti ini King Yue cemberut genit saat wajahnya memerah King Yue, setelah dua hari tidak melihatmu, tubuhmu jadi semakin lunak Wajah tua Kian San Bao tersenyum jahat sambil mencium King Yue dengan tidak sabar Guru, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Aku merasa sangat dirugikan Kau hanya tahu cara memanfaatkanku King Yue menegur dengan nada tidak puas Baiklah, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja Guru menyukaimu Tidak bisakah kita lebih dekat satu sama lain? Kian San Bao terus memanfaatkannya sambil membujuknya Guru, Anda seharusnya sudah mendengar tentang masalah Chen Jiu Kita gagal membunuhnya terakhir kali jadi dia pasti akan menyimpan dendam terhadap kita Jika kita membiarkannya terus seperti ini, kita pasti akan mati Guru, apakah Anda rela membiarkannya dibunuh oleh orang lain? King Yue langsung mengeluh Huff, kamu masih punya muka untuk membicarakan ini Apa yang kamu katakan padaku terakhir kali? Anda mengatakan bahwa itu sangat mudah dan kita pasti bisa membunuhnya Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bukan saja kita gagal membunuhnya, kita bahkan membiarkannya menjadi pusat perhatian dan mengungkap jati diriku Aku bahkan tidak bisa pergi ke peternakan kuda lagi Apalagi yang kau inginkan Wajah Kian San Bao dipenuhi dengan ketidaksenangan ketika masalah ini diangkat Guru, kalau sudah begini, kenapa guru tidak bertindak dan membunuhnya? Dengan gengsi dan kemampuanmu, akan mudah bagimu untuk membunuhnya King Yue buru-buru mencoba membujuknya sambil meminta maaf Cheng Jiu sudah menjadi guru kelas 6 Selain itu, dia telah mendapat perhatian dari Jack Ma dan cinta dari 5 pri Jika aku ingin bergerak, tidak akan mudah untuk menemukan kesempatan Jika aku gagal, situasiku akan menjadi lebih sulit Kata Kian San Bao dengan ekspresi gelisah Tuan San Bao, apakah itu berarti Anda pun tidak tahu harus berbuat apa? King Yue kecewa Bukannya aku tidak punya cara, tetapi jika aku benar-benar melakukannya Aku akan mengambil risiko besar Terlepas dari apakah aku berhasil atau tidak Aku masih akan menghadapi banyak tekanan Kian San Bao berkata dengan enggan Lagi pula, aku belum mencapai titik di mana aku hanya bisa membunuhnya Membunuhnya seperti ini tidak sepadan Guru, bagiku, tidak bisakah guru membuat pengecualian dan membantuku kali ini? Asal kau membantuku membunuh Chen Jiu, aku akan melakukan apapun yang kau mau King Yue mengerti dan langsung memohon tanpa mempedulikan hal lain Kerubah tua, apa yang kau rencanakan kali ini? Bisakah aku melakukan apapun yang kamu inginkan? King Yue, aku menginginkannya Kian San Bao tersenyum jahat sambil mencengkeram pantat King Yue Apa, guru, kamu, kenapa kamu berpikir seperti itu? Itu jelas tidak diperbolehkan Blumun sangat malu hingga wajahnya memerah Dia berkata dengan malu-malu, tempatku belum pernah dimasuki pria sebelumnya Haha, justru karena kamu belum pernah masuk ke sana, aku menginginkannya Kalau kamu masuk ke sana setiap hari, apakah aku masih menginginkanmu? Kian San Bao tertawa terbahak-bahak Dia semakin menantikannya Ini, guru, apakah anda benar-benar harus melakukan ini? King Yue menatap Kian San Bao dengan menyedihkan sambil memohon Benar sekali, selama kau berjanji akan memanfaatkanmu Aku akan membantumu merencanakan melawan Chen Jiu Bagaimana, Kian San Bao memutuskan untuk menjelaskannya? Lagipula, mereka tidak punya perasaan apapun terhadap satu sama lain Mereka hanya memanfaatkan tubuh masing-masing Bahkan jika dia mengatakannya dengan lantang, itu tidak akan memengaruhi kesepakatan mereka selanjutnya Guru, kamu nakal sekali Kamu benar-benar memikirkan pantatku Kamu harus lebih lembut nanti King Yue berada dalam posisi yang sulit Dia tersenyum dan menyetujui permintaan Kian San Bao Haha, aku tahu King Yue akan beradaptasi dengan keadaan Kian San Bao tertawa Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memerintahkan Ayo, biarkan aku memanfaatkanmu terlebih dahulu Guru, aku masih bernapas King Yue memutar matanya Kenapa kalian para pria tidak tahu bagaimana cara merawat wanita? Jangan khawatir Karena aku sudah berjanji padamu Selama kamu menjagaku dengan baik Aku akan menjaga Chen Jiu Dia tidak akan hidup lebih dari tujuh hari Kian San Bao menepuk dadanya dan berjanji Guru, Anda sendiri yang mengatakannya Anda tidak boleh mengecewakan saya Mata Blumun memancarkan senyum menawan Senyum itu merupakan campuran antara rasa malu dan dendam Dia berlutut di depan Kian San Bao seperti seorang perawan yang murni dan polos Setelah menelan ludah, Kian San Bao merasa sangat puas Dia mengangkatnya dan mendorongnya dengan liar Dia siap menungganginya Eh, guru, ini pertama kalinya aku ke sana Kamu harus lebih pelan King Yue mengerutkan kening Dia khawatir dan takut Jangan khawatir Aku akan membiarkanmu merasakan kenikmatan lain Haha, kata Kian San Bao Dia dengan bersemangat membuka pantatnya dan perlahan masuk Sesaat, ruangan itu dipenuhi erangan erotis Kian San Bao dan King Yue benar-benar terjerat bersama Tak lama kemudian, mereka berdua terjatuh Wajah mereka penuh dengan rasa mabuk Bagaimana itu, King Yue? Bukankah aku hebat? Aku memberimu perasaan yang baik Bukan Kian San Bao memeluk wanita cantik itu dan merasa sangat puas Guru, Anda hebat sekali Anda membuat jiwa saya mati rasa King Yue segera menyanjung King Yue, jangan khawatir Datanglah dan temui aku saat kamu senggang Aku akan membuatmu merasa lebih baik Kian San Bao menjadi semakin sombong Baiklah, guru Namun, putra saya masih menginginkan batu dewa keberuntungan Bisakah Anda memberi saya satu lagi? King Yue segera menyebutkan permintaannya yang lain Batu dewa keberuntungan Itu barang langkah Apakah anak Anda bisa melakukannya? Bukankah terlalu boros jika menggunakannya? Kian San Bao berkata dengan enggan Ayo, guru, aku sudah seperti ini padamu Apakah kamu masih tidak mau memberiku batu dewa keberuntungan? Lagipula, bakat putraku lebih tinggi dari Tiantai Siapa tahu, mungkin putraku akan menjadi harapanmu King Yue segera bertindak genit 818 Chen Jiu, apakah kamu bercanda? Bagaimana Anda bisa dipromosikan menjadi guru kelas 6 secepat itu? Melihat lencana baru Chen Jiu, dingsi yang terkejut Tentu saja, aku sudah mengatakannya sebelumnya Bagiku, itu hal yang mudah Lagipula, akulah pria yang kau sukai Bagaimana mungkin aku mempermalukanmu? Chen Jiu mengangkat kepala dan dadanya dengan bangga Chen Jiu, katakan padaku Bagaimana kamu bisa dipromosikan secepat itu? Berapa banyak orang yang hadir di kelasmu hari ini? Apa yang kamu ajarkan? Dingsi yang bertanya dengan penuh minat Wah, wah, wah Ayo bantu aku menggosoknya Kita ngobrol dulu sambil menggosoknya Chen Jiu tidak ragu-ragu Dia datang ke tempat tidur, melepaskan benda besar itu Dan menyerahkannya langsung kepada Dingsi yang Chen Jiu, kamu sama sekali tidak seperti guru Kamu jelas-jelas bajingan Dingsi yang mengeluh, tetapi tetap tersenyum menawan Dia mengusap dada Chen Jiu dengan tangannya yang halus Sekarang kamu sudah puas Cepat beritahu aku Aku sudah mengajar dengan sangat keras di luar Kenapa kamu tidak mau melayaniku? Chen Jiu menatapnya dengan tidak puas Ya, aku ingin melayanimu Dingsi yang bergegas untuk menyenangkannya Lebih seperti itu Chen Jiu tersenyum bangga lalu membanggakan diri Kau tidak tahu, tapi jumlah orang yang menghadiri kelasku hari ini Telah mencapai 1,8 juta Aku tiba-tiba mendapat 180 ribu poin prestasi Bukankah itu berarti aku bisa naik jabatan dengan mudah? 1,8 juta orang Itu banyak sekali Apa yang kau ajarkan? Dingsi yang mengepalkan tangannya tanpa sadar Itu wajah kuda Hari ini aku menemukan dua ekor kuda secara acak Dan membicarakan tentang struktur dan proporsi wajah kuda pada kedua ekor kuda itu Ayo, biar ku tunjukkan padamu Kata Chen Jiu, ia takut gadis itu tidak mengerti Jadi ia memegang wajah cantik Dingsi yang Chen Jiu, di mana kau menunjukkannya padaku? Aku istrimu Dingsi yang mengeluh dengan tidak senang Apakah kamu masih ingin aku mengajarimu atau tidak? Chen Jiu menatapnya dan berpura-pura marah Baiklah, jangan marah Ayo, Dingsi yang tidak punya pilihan selain menunjukkan wajah segarnya Kuda betina terbaik Pertama-tama, harus memenuhi standar 3 pengadilan dan 5 mata Tiga pengadilan dan 5 mata mengacu pada, Chen Jiu mengulangi apa yang dia lakukan pada empat peri lainnya di Dingsi yang Membuatnya tersipu dan malu Chen Jiu, di mana kamu mendengar teori-teori ini? Apakah itu akurat atau tidak? Kenapa kedengarannya seperti kau memilih seorang wanita? Pada akhirnya, Kloff juga mendengar bahwa ada sesuatu yang salah Tentu saja itu akurat Itulah yang saya pelajari dari Horset Classics Kata Chen Jiu, tiba-tiba dia mencubit dagu Dingsi yang dan menggerakkannya dengan menggoda Kuda betina kecilku, biarkan aku menciummu Hah, kemudian ciuman yang menyayat hati itu pun terjadi lagi Setelah mereka berpisah, sambil terengah-engah Chen Jiu berkata dengan jahat Dingsi yang, biarkan aku menguji gigimu Ini adalah pelajaran yang khusus aku persiapkan untukmu Kamu guru yang buruk Kamu telah menyesatkan muridmu Dingsi yang menatapnya dengan menggoda Lalu menundukkan kepalanya dan menelannya Wah, bagus sekali, Dingsi yang Dilihat dari gigimu, kau masih dalam masa kemasan seekor kuda betina Chen Jiu sangat puas Hal semacam ini benar-benar diluar kendali Setelah beberapa saat, Chen Jiu kembali memasuki tubuh Dingsi yang Dan mereka berdua benar-benar bersatu Malam itu dia tidak bisa tidur lagi Dingsi yang sekali lagi dikirim ke awan oleh Chen Jiu Dia pingsan dan tenggelam ke surga yang penuh kebahagiaan Keesokan harinya, Chen Jiu terus berlatih Ia meningkatkan kultifasinya selangkah demi selangkah Tetapi hasilnya masih lambat Tepat ketika ia merasa tidak berdaya Ia tidak tahu bahwa lawannya, Sugema, hampir mati karena marah Ketika kelas kedua Sugema dimulai, popularitasnya telah menurun Dari sebelumnya 1,5 juta, kini telah turun menjadi 500 ribu Kesenjangan antara dirinya dan Chen Jiu dapat dikatakan sangat besar Hal ini membuat Sugema yang penuh percaya diri dan bersiap untuk mengalahkan Chen Jiu Tidak dapat menerimanya Sugema sedikit marah dan sedikit tertekan Setelah dia menyelesaikan ceramahnya dalam keadaan linglung Kepercayaan dirinya menurun drastis Dia duduk di ruang kuliah, sangat kecewa Tuan Suge, apakah anda baik-baik saja? Tuan mudah tidak pergi Dan bertanya dengan khawatir Aku baik-baik saja Tetapi apakah aku benar-benar tidak sebaik Chen Jiu? Sugema berkata dengan wajah penuh kengganan Aku, Sugema, telah mendominasi selama ribuan tahun Dan prestasiku dalam keterampilan berkuda tidak ada bandingannya Bagaimana mungkin Chen Jiu yang masih kecil selalu mampu mengalahkanku? Tuan Suge, Chen Jiu adalah orang yang tercelah Dan dia hanya mengikuti jalan yang tidak lazim Iya, dalam hal popularitas, dia menang Tetapi dalam hal reputasi, anda tetap menang Tuan mudah tidak tega merusak reputasinya Dan dengan ramah menasihati Chen Jiu dan empat peri agung bekerja sama Untuk menipu semua orang dengan kecantikan mereka Reputasi mereka tidak hanya hancur Tetapi juga sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan bertahan lama Kamu tidak perlu bersikap perhitungan dengan mereka Tetapi pelajarannya memang mengandung logika Sugema mengerutkan kening Dan tidak berani setuju Logika juga logika yang keliru Tidakkah kau tahu apa yang semua orang sebut di belakangnya Mereka mengatakan bahwa dia adalah guru nakal Yang tidak bisa bertindak seperti seorang nakal Dan mereka bahkan menyebutnya sebagai orang mesum Dan tidak tahu malu Alasan mengapa semua orang datang untuk mendengarkan pelajarannya Adalah untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri Mengapa anda peduli dengan orang seperti itu? Tuan mudah mencoba membujuknya lagi Iya, kau benar Chen Jiu itu hanya seorang badut Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Sugema Sementara Sugema berpikir Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya Dia berkata dengan marah Menggunakan wanita untuk mempermainkan Aku akan melihat berapa lama dia bisa terus seperti ini Tidak peduli seberapa cantik seorang wanita Akan tiba saatnya semua orang akan bosan dengannya Aku tidak percaya dia benar-benar berani Mengajari semua orang cara bercinta di depan semua orang Tentu saja Tentu saja Keterampilan berkuda Tuan Suge tak tertandingi Dan dia ditakdirkan menjadi yang terbaik di dunia Para tuan muda yang lain pun tak kuasa menahan diri Untuk tidak buru-buru menimpali Tetapi dalam hati Mereka diam-diam berpikir Kalau dia benar-benar berani memberi pelajaran Mereka pasti akan pergi menonton Sugema memulihkan napasnya untuk sementara Di sisi Chen Jiu Ding Siang juga memulihkan napasnya Dan perlahan-lahan terbangun Istriku Kamu sudah bangun Ayo kita lanjutkan Chen Jiu menatap Ding Siang dengan sepasang mata berapi-api Dia tidak sabar Apa? Sekali lagi Ding Siang memutar matanya dan berkata dengan wajah penuh ketakutan Jika kamu terus seperti ini Aku pasti akan dibunuh olehmu Istriku Lihatlah ke bawah sana Sudah berantakan Jangan menolak Ya, aku tahu kamu juga menginginkannya Kan? Chen Jiu mengaguminya dengan sembarangan Dan tangannya yang besar Bahkan meraihnya segenggam Ayo Kamu nakal sekali Aku tidak mau Ding Siang menegur dengan nada genit Apakah begitu? Karena kamu tidak menginginkannya Ayo tidur Kata Chen Jiu Dan tangan besarnya membelainya dengan santai 819 Nona Apa yang anda inginkan? Chen Jiu tiba-tiba tampak bingung Aku menginginkannya Ding Siang mengakuinya dengan malu-malu sambil memegang benda besar itu di tangannya Bukankah benda ini ada di tanganmu? Untuk apa kau menginginkannya? Chen Jiu terus menggodanya Chen Jiu, masuklah Kata Ding Siang malu-malu Masuk Ding Siang, apa yang kamu inginkan? Katakan dengan jelas Kalau kamu tidak mengatakannya dengan jelas Bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu inginkan? Chen Jiu berkata sambil tersenyum menggoda Chen Jiu, kau tahu maksudku Berhentilah menggodaku Oke Ding Siang tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan Dia menatap pria ini dengan canggung Berharap mendapatkan cintanya Aku tidak mengerti Aku benar-benar tidak mengerti Aku adalah guru yang sangat murni Bagaimana aku bisa mengerti apa yang kamu maksud? Chen Jiu menggelengkan kepalanya Berpura-pura menjadi murni Chen Jiu, laylak melotot padanya Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketidakpuasan Karena dia sudah mengucapkan kata-kata seperti itu Mengapa dia masih mencoba berpura-pura? Sejujurnya Kecantikan yang begitu cantik dan tak terkalahkan itu Memintanya tepat di depannya Chen Jiu dalam keadaan seperti itu Dia hampir tidak bisa menahannya Akan tetapi Melihat keadaan si cantik Dia malah semakin bangga Dia terus berkata dengan wajah bodoh Apa yang salah denganku? Nona, ada apa denganmu? Tidak ada yang salah denganku Aku hanya menginginkanmu Ding Siang menjadi gila Dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya Dia berinisiatif untuk menunggangi Chen Jiu Dia merasakan benda kuat itu memasuki tubuhnya Menenangkan pikiran dan tubuhnya yang kosong Dia merasa sangat nyaman dan luar biasa Nona, saya baru saja memberikannya kepada Anda Dan Anda tidak menginginkannya Sekarang Anda menginginkannya untuk diri Anda sendiri Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Kau membuatku bingung Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan keheranan saat dia tertawa aneh Apakah kamu bingung? Kalau begitu berbaringlah dan jangan bicara padaku Lanjutkan saja mimpimu yang konyol itu Sambil mendorong Chen Jiu ke tanah Ding Siang tidak mau mendengarkannya lagi Dia memunggungi Chen Jiu dan mulai tertawa Seolah-olah dia malu menghadapinya Malam itu sungguh tak terlukiskan Saat fajar tiba, pemandangan di ruangan itu benar-benar terbalik Chen Jiu telah mengambil inisiatif alih-alih bersikap pasif Dia seperti dewa yang berperang melawan iblis Menyebabkan langit menjadi gelap dan tanah menjadi gelap Ah! Dengan teriakan lembut, iblis jahat itu akhirnya dibunuh olehnya Dia berdiri dengan puas, merapikan dirinya Dan berjalan keluar dari taman kuda kekaisaran Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Dia adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat Seorang guru dengan mata yang mulia dan karakter yang jujur Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Dia adalah pahlawan yang bertarung dengan Ding Siang kemarin Dia membunuh sampai langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap Dia adalah pahlawan yang menyingkirkan keinginan jahat dalam keindahan Sambil mengangkat tombak perangnya tinggi-tinggi Chen Jiu adalah orang yang saleh Ia dicintai dan dihormati oleh para guru dan murid-murid taman kuda kekaisaran Ia sangat bangga dan percaya diri Sebagai guru kelas 6, ia seharusnya memiliki kantornya sendiri Namun, Chen Jiu tidak datang ke kelas kemarin dan tidak tahu di mana kantor barunya Jadi, ia kembali ke kantor publik yang bising Ah! Guru Chen, Anda di sini lagi Kami tahu Anda tidak akan melupakan kami Melihat Chen Jiu, semua orang sangat senang Baiklah, baiklah, kita semua berteman Aku di sini hanya untuk duduk Aku harap kamu tidak mengusirku Kata Chen Jiu tanpa berpura-pura Guru Chen, apa yang Anda bicarakan? Jika ada yang berani mempersulit Anda Maka mereka sedang mempersulit saya, Wang Xing Wang Bufa berteriak Dia bahkan mengganti namanya Setelah beberapa saat bersikap sombong Dia menatap Chen Jiu dan memohon Guru Chen, saya telah minum kencing kuda setiap hari selama beberapa hari terakhir Bisakah Anda mentraktir saya jika Anda punya waktu? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru Masalah tubuhmu terlalu serius Kita bicarakan ini setelah sebulan Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius Sebulan, baiklah, baiklah Aku akan mendengarkan Guru Chen Mulut Wang Bufa berkedut Tetapi dia tetap buru-buru setuju Guru Chen, sebuah suara yang jelas memanggil Yang hampir membuat hati seseorang meleleh Seperti yang diharapkan, Meng Meng dan tiga peri lainnya datang pada waktu yang tepat Ah, masuklah, masuklah Aku baru saja memikirkanmu Chen Jiu sangat gembira Ia melambaikan tangannya dan mengundang keempat peri itu masuk Guru, kami ingin bertanya kelas apa yang akan Anda ajar hari ini? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Jika Anda memerlukan bantuan kami, apa yang akan Anda lakukan? Bisakah kamu memberitahu kami terlebih dahulu agar kami bisa siap secara mental? Keempat gadis itu datang ke hadapan Chen Jiu dan bertanya Tentu saja aku butuh bantuanmu Kalau kamu tidak membantuku, aku tidak akan bisa melanjutkan kelasku Chen Jiu langsung memuji mereka dengan serius Aku tidak bisa menemukan kuda betina sebaik kalian meskipun aku mencarinya dengan lentera Guru, kami bukan kuda betina Oke Keempat gadis itu cemberut dengan genit Sesaat, semua guru tercengang Hanya Chen Jiu yang berani menggoda keempat peri seperti ini Oke, oke, tidak, tidak Chen Jiu menganggup dan tidak dapat menahan diri untuk berkata Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang akan aku ajarkan hari ini? Sekarang saya bisa memberitahu Anda Hari ini saya akan mengajarkan temperamen seekor kuda Guru, kau benar-benar jahat Keempat gadis itu cemberut Untuk sesaat, mereka penuh dengan pesona, kecantikan, dan kecantikan yang tak tertandingi Haha, Chen Jiu tertawa Dengan keempat gadis yang menggodanya Kehidupan kantor yang membosankan menjadi sangat mengasihkan Pagi berlalu dalam sekejap mata Siang harinya, tibalah waktunya makan siang Semua orang menemani Chen Jiu, menganggup dan membungkuk sambil berdiri Ingin ikut makan siang bersama mereka Namun, ada sosok yang menarik perhatian semua wanita Siapa orang itu? Kenapa dia tidur setiap kali datang? Gadis-gadis itu sangat bingung sambil menunjuk sosok di atas meja Ini Nenek Miao Terakhir kali, dia mengutuk Guru Chen dan kemudian tertidur Dia tidak bangun selama beberapa hari ini Zhang Kui segera menjelaskan Guru Chen, Anda sungguh hebat Keempat gadis itu menatap Chen Jiu dan semakin mengaguminya Meskipun kultivasi mereka tinggi, mereka mengakui bahwa mereka tidak sebaik Chen Jiu dalam beberapa hal Bagus sekali, bagus sekali Kalau kamu mau belajar, aku akan mengajarimu perlahan-lahan di masa depan Chen Jiu menepuk dadanya dan berjanji Mereka dipersilakan datang kepadanya untuk belajar kapan saja Guru, Anda sudah mengatakannya Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda Keempat gadis itu tersenyum gembira Saat mereka sedang berbincang, mereka tiba di restoran Mereka makan dengan santai dan mengobrol sambil makan Tiba-tiba, keempat gadis itu menyebut Ding Siang Apa yang sedang dilakukan saudari Ding Siang akhir-akhir ini? Kenapa dia tidak datang ke kelas? Kami belum melihatnya selama beberapa hari 820 Apakah dia akan memberitahu mereka bahwa dia koma karena dia? Chen Jiu tersenyum getir dalam hatinya Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya dengan lantang Selain itu, jika keempat gadis itu tahu bahwa dia membawa barang sungguhan setiap hari Mereka akan terlalu malu untuk menghadapinya Jika si cantik itu pergi, bukankah semua rencananya akan gagal? Apa yang salah? Apakah hal-hal yang telah dilakukan oleh saudari Ding Siang merupakan hal yang memalukan? Chen Jiu ragu-ragu, dan Zhao Yan serta yang lainnya kembali bingung Tidak, dia akhir-akhir ini banyak menyendiri Aku hanya melihatnya sesekali Chen Jiu segera berbohong Apa? Dia telah menyendiri Pada saat kritis ini, dia telah menyendiri Kian Yue segera membela Chen Jiu dan berkata Sangat mudah baginya untuk meninggalkanmu sendirian Mungkin dia telah mencapai titik tertentu dalam kultifasinya baru-baru ini Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas Tidak apa-apa jika dia tidak datang Aku akan kembali dan menebusnya Chen Jiu dengan ramah menasihati Dia tidak ingin gadis-gadis itu menyalahkannya Bagaimanapun, Ding Siang telah melakukan banyak hal untuknya baru-baru ini Tuan Chen, Anda benar-benar pria yang baik Saudari Ding Siang mengabaikan Anda, tetapi Anda tidak memperdulikannya Pria baik seperti Anda benar-benar langka Mengmeng langsung mengaguminya Ya, Tuan Chen, jika Anda bisa melakukannya, itu akan sempurna Fang Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak setuju Dia melirik selangkangan Chen Jiu dan merasa sedikit menyesal Terima kasih atas pujianmu Aku tidak pantas menerimanya Chen Jiu langsung merasa tersanjung Baiklah, biarkan Ding Siang menyendiri Pokoknya, kita akan membantu Chen Jiu Kita tidak akan membiarkan dia diganggu Kan? Zhao Yan memikirkannya baik-baik Baguslah Ding Siang menyendiri Kalau tidak, jika dia melihat mereka begitu dekat dengannya Bukankah dia akan marah? Dilihat dari kesetiaan Chen Jiu terhadap cinta Jika Ding Siang marah, dia tidak akan mau menemui kita lagi Sementara mereka khawatir, Zhao Yan dan yang lainnya juga senang Setelah mengobrol sebentar, kelas sore segera dimulai Jumlah siswa kembali melonjak, mencapai 1,85 juta Seluruh sekolah memperhatikannya Chen Jiu masih muda dan sangat disegani Ia dipuja dan dihormati oleh banyak siswa Pelajaran ini terutama tentang temperamen Ketika keempat peri keluar bersama-sama, mereka semua dipuji oleh Chen Jiu Dia menjelaskan temperamen unik mereka dan dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa kuda yang memiliki temperamen adalah kuda terbaik Pada akhirnya, puluhan ribu orang bersorak, dan semuanya berteriak puas Kapan mereka pernah begitu berani mengagumi kecantikan keempat peri agung itu? Ketika mereka datang ke sini, terlepas dari pengetahuan, hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup Guru, apa pelajaran selanjutnya? Akhirnya, banyak sekali siswa yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya Ahem, di kelas berikutnya, kita akan membahas cara menaklukkan kudaroh Chen Jiu melirik keempat peri dan berkata dengan serius Apa? Menaklukkan kudaroh? Sesaat, banyak sekali siswa yang tercengang Mereka menata podium dengan tak percaya Mungkinkah dia benar-benar ingin menaklukkan keempat peri agung itu? Baiklah, jangan bahas itu lagi Kita akhiri saja kelas ini Chen Jiu tidak banyak bicara Ia hanya ingin memancing selera semua orang Ia segera meninggalkan Aula Taima Chen Jiu, tunggu sebentar Ini kunci kantor barumu Sekarang kamu guru kelas 6 Kantormu ada di Aula Kebijaksanaan Begitu mereka meninggalkan Aula Taima Mayun segera menghentikan Chen Jiu dan memberinya kunci Baiklah, terima kasih, Direktur Saya mengerti Chen Jiu dengan penuh rasa terima kasih mengambil kunci dan berjalan menuju Aula Kebijaksanaan Aula Kebijaksanaan telah naik ke tingkat kuil penciptaan Jelas terlihat jauh lebih megah Chen Jiu melangkah maju dan segera menemukan kantornya Dia membuka pintu dan melangkah masuk Aula itu berada di dekat jendela Aula itu luas dan terang Di dalamnya terdapat area kantor dan tempat tidur kecil yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat sementara di siang hari Dapat dikatakan bahwa meskipun Aula itu kecil, semua perlengkapannya lengkap Anda dapat langsung tinggal di sini Ketuk, ketuk Sebelum dia sempat duduk, suara ketukan itu terdengar lagi Masuklah, pintunya tidak terkunci Kata Chen Jiu, seolah sudah menduganya, wajahnya penuh dengan senyum licik Guru, sambil mendengus dan terengah-engah Kempat periciptaan itu berjalan memasuki kantor dengan sedikit rasa kesal dan jengkel Eh, siapa yang membuatmu marah? Katakan padaku dan biarkan aku melampiaskan amarahmu Chen Jiu segera menepuk dadanya dan menghibur mereka Guru, selain Anda, tampaknya tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita marah Kempat gadis itu berkata tanpa basa-basi Oh, bagaimana aku membuatmu marah? Chen Jiu tampak bingung Guru, jangan pura-pura bingung Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin menaklukkan kudaroh Apa maksud Anda? Apakah kalian benar-benar ingin menindas kami seperti kuda lain kali? Zhao Yan akhirnya mengungkapkan kengganan keempat gadis itu Oh, jadi itu sebabnya kamu marah? Chen Jiu tiba-tiba menyadari hal itu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata Jangan khawatir, lain kali kami hanya akan membuat pertunjukan Bagaimana kami bisa benar-benar menaklukkanmu? Lagi pula, aku tidak punya kemampuan itu, kan? Bertindak, bukankah itu bohong? Kempat gadis itu masih sedikit tidak senang Tentu saja itu bukan kebohongan Kami hanya melakukan proses dan cara menaklukkan kuda Ini terutama untuk mengajarkan setiap orang suatu metode Sehingga mereka dapat membuat perubahan yang tepat sesuai dengan temperamen kuda Chen Jiu kemudian memberi contoh Fang Rou, jika kamu seorang pria tampan Maka kita akan mencari pria tampan untuk membingungkanmu Perlawananmu akan sangat berkurang dan kamu akan ditundukkan pada akhirnya, kan? Guru, aku bukan pria yang tampan Fang Rou menegur, wajahnya memerah Aku tahu, aku hanya memberi contoh, oke Chen Jiu memutar matanya dan bertanya lagi Begitu ya, kalau begitu Chen Jiu, bagaimana kamu ingin kami bekerja sama denganmu? Zhao Yan tampak mengerti dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya Itu mudah Lain kali, kalian berempat akan berperan sebagai empat kuda roh yang berbeda Kemudian, aku akan melihat kelemahan kalian Dan menggunakan berbagai metode untuk menaklukkan kalian satu per satu Kata Chen Jiu dengan acuh tak acuh Oh, sesederhana itu, kami akan bertindak sebagai kuda roh Setelah kau menaklukkan kami, kau tidak akan menunggangi kami, kan? Kata Mengmeng dengan sedikit khawatir Aku, agar semua orang lebih yakin Kupikir sebaiknya kau singkirkan harga dirimu dan bersikaplah baik padaku Chen Jiu membujuk dengan penuh harap Guru Chen, pada akhirnya, Anda masih ingin memanfaatkan kami, bukan? Keempat gadis itu tiba-tiba mengerti dan penuh dengan kebencian Apa yang bisa dimanfaatkan? Di mataku, kalian semua adalah kuda roh Lagi pula, bagaimana aku bisa memanfaatkan guru seperti ini? Kata Chen Jiu dan tidak bisa menahan rasa sedihnya Terima kasih telah menonton!